Ya kalau kita baca statistik dimana yang vaksinasi lengkap baru 38 juta dari kebutuhan 200 juta rasanya kita masih jauh untuk kita bisa seperti mereka. Jadi negara-negara di Eropa yang sudah merelaksasi ketentuan prokesnya itu rata-rata mereka sudah divaksinasi dua kali itu lebih dari 50-60 persen. Itu pertama. Tetapi pun ketika itu dilakukan itu juga tidak menjadi jaminan mereka itu tidak tertular. Kita bisa lihat ya kasus harian terjadi kenaikan kasus sebenarnya di beberapa negara termasuk di Inggris itu terhadap penularan kasus harian. Di Jerman juga. Jadi mereka umumnya yang sudah melunggarkan protokol kesehatan. Lebih jauh lagi kebunuhan Amerika terutama di Amerika Serikat saat ini adalah negara yang sudah 60 persen warganya di dua kali mendapatkan vaksin. Artinya sudah mendekati herd immunity ya. Tetapi mereka melonggarkan ketentuan untuk di luar boleh tidak pakai masker. Akhirnya mereka sekarang sedang panen kasus di 120 ribu sehari dan kematiannya juga sama ketika kita dipuncak kasus bulan lalu ya atau dua bulan lalu di mana ada 1.300 hingga 1.500 kematian per hari. Nah tentu kita tidak ingin seperti itu. Makanya penting buat kita untuk memasangkan antara masker ini dengan vaksin. Jadi karena sudah divaksin tetap pakai masker apalagi yang belum kira-kira seperti itu. Karena memang data dan penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak menunjukkan itu. Jadi memang ini perlu benar-benar kita jalankan dengan konsisten. Dan kita dengar kemarin pidato presiden juga untuk menegaskan agar kita juga tidak lengah. Agar kita tidak eporia dengan situasi ini ya. Sehingga masyarakat itu tetap bisa menjaga diri, dirinya untuk tidak tertular. Sehingga upaya pelonggaran-pelonggaran ini tidak harus dikembalikan lagi ke titik 0 lagi. Ke level 4 yang dimana. Bahkan darurat. Iya darurat ya. Sekarang di Jawa tinggal ada dua kabupaten yang level 4. Di Magetan sama di Ponorogo misalnya. Tentu ini perkembangan baik. Tetapi di Bali ini juga unik lagi. Karena di Bali dari vaksinasinya sudah 100% dari target. Tetapi penularannya masih tinggi. Nah ini yang penting harus kita perhatikan. Kita cari penyebabnya. Apakah memang persoalan-persoalan di hulu sudah diselesaikan. Ternyata di Bali itu sangat frekuensi untuk pertemuan itu juga cukup tinggi. Karena kegiatan-kegiatan keagamaan itu memang mensyaratkan untuk pertemuan langsung ya berkumpul di banjar-banjar. Nah ini yang harus benar-benar dibangun pengertian tokoh-tokoh agama di sana. Untuk memastikan bahwa kegiatan itu tidak menimbulkan kelas terbaru. Kalau terjadi kelas terbaru ya sebaiknya dicari cara. Apakah semuanya harus dilakukan secara tetap muka atau pertemuan langsung. Kayak gitu. Ini adalah soal jasmen aja. Penyesuaian dari kita bagaimana hidup berdampingan dengan COVID-19. Terima kasih. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!